Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'an Masih di pancar waskan diri jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis Cibu Pulp Bekasi Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu Ikhwanakot para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV Yang dimanapun anda berada Bagaimana kabar Antum dan Antuna semuanya yang saat ini sedang menyimak Radio Silaturahim Yang mungkin saat ini Antum dan Antuna sedang berkumpul bersama keluarga di rumah Ataupun yang saat ini sedang berada dalam perjalanan Menuju tempat aktivitasnya dan dimanapun anda berada Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa Selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT Bahagia sekali bersama-sama Muhammad Hafiz Al-Flaresi Beserta kru yang bertugas di siang hari ini Ada Bang Atif di kameramin dan switcher Dan Muhammad Anies Mu'alim di Mejo Operator Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tau Siah Siang Bersama guru kita yang sangat kita cintai Yakni Ustaz Fawaz Abid Zawiyah dan guru kita Ustaz Al-Fan Dan beliau berdua sudah berada di sini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu Wa maghfiratuhu wa ridwanuh Alhamdulillah hari ini sehat Dan hari ini hari yang sangat bahagia Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah berada dalam kondisi yang terbaik menurut Allah Amin Allahumma amin Baiklah ikan akwat yang dirahmati Allah SWT Insya Allah pada kesempatan siang hari ini Guru kita masih melanjutkan pembahasannya Masih diseputar Memaknai Ya tiba Dalam perspektif Islam Atau dalam perspektif Al-Quran Dan ikan akwat yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita menyimak nasihat dari guru kita Langsung saja kita buka acara kajian kita di siang hari ini Dengan membaca doa Selanjutnya kami serahkan penghantar dari Ustaz Ustaz Bismillah Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim Wa ala alihi tayyidina tayyirin Wa ashabihi al-akramin al-mayanin al-mentajabin Wa man tabi'adun bi ihsanin ila yaum iddin Faya rabbi surahli sodari Wa yassirli amri Wahlu'l-uhdata al-minsan Yaqrahi al-kawli Subhanaka la ilmalana illa ma'anlamtana Innaka anta al-alimul hakim Amma ba'du, ikhwan, akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda Pemirsa televisi silatul rahim Dan jemaah pendengar radio silatul rahim Dimanapun antum semua berada Yang mendengar suara dari studio jububur Suara kami Maka kita sebagai sosok manusia yang kecil, yang lemah Yang tak bisa berdiri sendiri Yang tak bisa membimbing diri sendiri Yang serta tidak bisa mengontongi sebuah keilmuan Yang otni Kecuali dibimbing oleh Allah SWT Maka kita yang selalu butuh terhadap Allah SWT Sudah selayaknya Untuk tawadu, rendah hati dihadapan Allah Di dalam kerendah hati kita berdoa bersama Semoga Allah senantiasa membimbing kita Menyelamatkan kita Melimpahkan rahmatnya Dan memberkati segala aktivitas kita Sehingga kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat Alhamdulillah Sebelum melanjutkan Mari kita berdoa Dengan kalimah yang sama Tahiat Islam kita yang kita hafal bersama Dengan bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berkat bimbingan dan hidayah Dari Allah SWT Kita semua diperjumpakan Dalam suasana yang insyaAllah Betul-betul sangat kondusif Suasana religi Suasana kesyahduan Untuk mencari bimbingan dan keriduan Allah SWT Dalam suasana ini Mari kita semua Merenungkan sebuah makna itibat Mengikuti Yang sesuai dengan ajaran panduan Allah Maka materi judulnya adalah Makna itibat Dalam perspektif Al-Quran Nah Kita itu Tidak mempunyai kemampuan apa-apa Dan memang oleh Allah Kita hanya disuruh untuk itibat Mengikuti Untuk mengikuti ini Siapa yang pantas kita ikuti Apakah tokoh Apakah orang terkenal Populer Atau siapapun namanya Allah di dalam kitab sucinya Kita disuruh Mengikuti Syariat Panduan Ajaran Geden Cahaya Yang telah Allah turunkan Terhadap baginda Nabi Muhammad SAW Jangankan kita Jangankan kita Baginda Nabi dan para Nabi pun Disuruh oleh Allah Untuk itibat Mengikuti Ajaran Dari Allah SWT Maka nanti kita akan Tengokan bersama Apa kaedah-kaedah ini Apa kaedah-kaedah itibat itu Kalau kosa kata itibat itu Berarti ada sesuatu yang diikuti Ada sebuah geden Ada hat Atau Apa Batasan-batasan Yang Betul-betul Memproyeksi kita Membimbing Mesugesti Memotivasi Bagaimana cara itibat itu Serta apa yang Yang harus kita ikuti Siapa yang pantas kita ikuti Oleh karenanya Itibat ini Merupakan suatu Kewajiban Sebagaimana Allah menurunkan Kitab Suci Al-Quran Ini Berisi dengan Banyak sekali Dimana kita Adalah disuruh Itibat Pakai Se-Ghutfi'il-Amar Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik Innallaha kana lima ta'amaluna khabira al-azab Ayat 2 Wattabi' ma yuha ilaika Wasbir hatta yahkumallah Wahuwa khairul ha'kinin Surat Yunus Ayat 109 Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain Yang sangat jelas Bahwasannya kita Disuruh Mengikuti Sebagaimana Surat Al-Qiyamah Misalnya Rasul sendiri saja Bersegera Pengen buru-buru Rasulullah sendiri Yang cerdas Manusia terbaik Sayyidur Rasul Sayyidul Ambiya Tidak diperbolehkan oleh Allah Untuk lancang Untuk mendahuli Tetapi Kapasiti Rasulullah Disuruh Mengikuti Wattabi' Nah Sebagai acuan Dan sebagai Proloh Sebagai Apa Mekaddimah Demikian Yang Kita Akan renungkan Nanti Lebih lanjutnya Akan diterangkan oleh Guru kita Bersama Ustaz Fawaz Fawaz Kepada beliau Kami dapat Dalam Masyukur Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi Akhina Al-Fatih Al-Fatih Amin Baik yang ada Baik yang ada di Sukabumi Semarang Palembang Batam Pontianak Johor Singapur Magelang Dimana saja Di seluruh penjuru bumi Yang mendengarkan Kajian di siang hari ini Mudah-mudahan Kita semua Dan khususnya Kru yang setia menemani Di siang hari ini Senantiasa mendapatkan Keberkahan Al-Quran Dan rahmat Allah Mudah-mudahan Tercurah Buat kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Siang hari ini Saya ingin mengajak Ikhwan dan Akhwat Yang juga menyimak Melalui Kajian live streaming Facebook Bubur Subuh Dimana saja berada Untuk membaca Suratul Fatihah Yang pertama Bermohon kepada Allah Niat Dan permohonan kepada Allah Mudah-mudahan Keberkahan Suratul Fatihah Tercurah Untuk arwah Para syuhada Karena hari ini 10 November adalah Yaumusyuhada Hari pahlawan Yang berjuang Menegakkan Kalimat Tauhid Di bumi NKRI Dan juga Dengan harapan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan kubur Para pahlawan Ya Para da'i Para awliya Para ulama Yang berjuang Menegakkan NKRI Dengan darah Dan tenaga Fikiran dan harta mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Amal baik Yang bermanfaat Untuk mereka Dan Allah Jadikan kuburnya Rawdoh Min Riyadil Jannah Curahan rahmat Tercurah pada mereka Curahan ampunan Tercurah pada mereka Maghfirah Ridha Dan mudah-mudahan Allah Jadikan kubur mereka Rawdoh Min Riyadil Jannah Dan juga Mudah-mudahan Di hari ini Merupakan hari Yang bersejarah Dan saya yakin Sejarah ini Belum pernah ada Menoreh Kecuali di hari ini Yang berlaku kepada Seorang Ulama besar Dari Duriah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Pukul 9 pagi Tadi Beliau tiba Di bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Beliau adalah Guru besar Ulama besar Tokoh besar Putra Tokoh besar Putra Pahlawan NKRI Ayatul Al-Habib Muhammad Rizq Bin Hussein Bin Shihabuddin Yang madhar Ahlul Bayt Di hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tampakkan sedemikian Dahsyat Beliau datang Disambut Dari oleh Para pecintanya Yang memenuhi Sejak tadi malam Dini hari Kami ingin berangkat Ke bandara Untuk nyambut beliau Walaupun pagi hari Tidak akan mampu Karena khawatir Tidak akan bisa hadir Di radio Surat Rahim Namun tadi malam Kami berusaha Berangkat Ke bandara Untuk paling tidak Memberikan Sebahagian Kecintaan Kerinduan kepada beliau Dan media sosial Meliput TV One meliput Menyaksikan Sejarah yang tertoreh Bahwa hari ini Dan mungkin Satu-satunya Dan mungkin lagi Ada barangkali Kecuali Allah Berikan kepada beliau Al-Habib Muhammad Rizq Penyambutan Umat manusia Yang begitu Cinta kepada beliau Di bandara Jutaan manusia Yang saya yakin Rezim Sekalipun punya harta Penguasa Sekalipun punya jabatan Yang tinggi Tidak akan ada Yang menyambut Seperti itu Datang dari jauh negeri Ada yang berjalan kaki Ya Ditahan mobil Dihadang kendaraan Tidak masalah Jalan kaki Orang yang dengki Pun terbengong-bengong Orang yang benci Apalagi Tidak bisa mampu Buat apa-apa Polisi tak berkutik Tentara ikut menyambut Bahkan Pak Agar Betis Bukan hanya dari Tentara teknik kita Tapi Larskar Putih Pejuang-pejuang FPI Menyambut Kedatangan beliau Cucu kesayangan Baginda Nabi Besar Muhammad Yang mana Salah satu guru Ndak kami Abuya Sayyid Ahmad Bin Muhammad Al-Maliki Abuya Sayyid Abbas Bin Alawi Al-Maliki Memberikan gelar Pada beliau Asadullah Fihadal Asr Singatnya Allah Di hari ini Dan Asadu Ahl-Bait Di hari ini Adalah beliau Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Catat Dengan tinta emas Sejarah kedatangan Seorang cucu Baginda Nabi Disambut oleh Para pecinta Baginda Nabi Yang berjumlah Jutaan Berkilo-kilometer Berjelang kaki Dari Jawa Tengah Dari Jawa Barat Dari Jawa Timur Dari mana Mana saja datang Menyambut kedatangan beliau Renungkan dia Mas Karian Saya pun hanya bisa menangis Sedih Terharu Bagaimana nanti Ketika kita Berjumpa Para pecinta Nabi Berjumpa Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Di padang Mahsyar nanti Allahumma Salli'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Maka yang hanya layak Kita ucapkan adalah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha Illallah Wallahu akbar Mudah-mudahan Dengan kehadiran beliau Kedatangan beliau Allah Jadi Laksanakan Cita-cita beliau Untuk Merevolusi Akhlak Manusia Yang itulah Tujuan Allah Mengutus Kakek beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Dan mudah-mudahan Para pemimpin-pemimpin Penguasa Dan rezim yang Zalim Jika tidak mau Bertobat segera Kepada Allah Dari kelakuan Zalimnya Allah Segera turunkan Keadilan Untuk mereka semua Ala hadhinnya Wa kullun niatin Salihah Dan mudah-mudahan Para guru-guru kita Ulama-ulama kita Khususnya Dari kalangan Ahlul bayitin Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Jaga mereka Lindungi mereka Berikan mereka Usia yang panjang Dalam to'atilah Wa ta'at Rasul Khususnya Founder Pendiri Yang berdiri Karenanya Radio suratulahim ini Al-Habib Al-Sayyid Al-Ustaz Hussein Bin Hamid Bin Hud Al-Atas Hafizahullah Ta'ala Wa ra'ah Allah berikan kesehatan Panjang umur Dalam to'atilah Wa ta'atir Rasul Dan mudah-mudahan Para pengisi Para asatid Di radio suratulahim ini Mau belajar banyak Dari beliau Satu-satu contoh Kudwah Hasanah Dan Uswah Hasanah Seorang yang hidup Berjalan dalam Pandu Al-Quran Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Buat kita semua Yang mengambil ilmu beliau Alahadhinya Wa kuluniyatin soliha Waila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'budu bi'alayhim Walad-dallin Rabbi ghafirni Wali walidayya Walil mu'minina Amin Allahumma amin Ikhwan dan akhwat Yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tema siang hari ini Adalah masih diseputar Memahami Kata itiba' Dalam Al-Quran Yang subhanallah Banyak dari orang Islam Bahkan terkadang Sampai masuk ke ranah asatid Para da'i Para santri Yang memahami kata itiba' ini Dengan pemahaman Yang mesti diluruskan Unik Ada sebagian Ustaz Di Youtube sih Kalau nggak salah ya Saya pernah lihat Youtube nih Ada di Youtube Ada seorang Ustaz Yang menurut saya sih Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan Untuk beliau Ya Sampai berani Menyalahkan Menyesatkan Seorang Seorang dari kalangan Ahlil Bait Kalau bahasa kita Dikiran dengan Habaib Tentang pemahaman Dalam memahami Makna itiba' Sampai berani-berani gitu Ini ada nih Ya Saya pernah lihat di Youtube nih Mudah-mudahan Allah berikan Beliau hidayah Dan kesempatan bertobat Kalau bisa Datang ke Habib tersebut Minta maaf Kenapa? Saya akan bacakan Beberapa kutipan Karena ini Saya dengar Beliau ini Orang yang sangat Konsen pada Hadith dan kajian hadith Apa beliau Tidak membaca hadith Yang begitu Populer Bahkan Sampai pada ranah Mutawatir Tentang Kebersamaan Ahlil Bait Dengan Al-Quran Allah Dalam sebuah hadith Yang sahih Mutawatir Banyak meriwayatkan Diantaranya Al-Imamu Tirmidhi Ahmad Dalam musnadnya Dan yang lain-lainnya Ini saya akan kutipkan Kehajin siang hari ini Ustaz Al-Fan Mohon izin Dari sebuah kitab Juga susunan seorang Ulama besar Dari kalangan Ahl-Bait Nama kitabnya Al-Fuyudot Ar-Rabbaniyah Fi anfas As-sadah Al-Alawiyyah Seorang yang bernama Al-Habib Al-Faqih Bahkan dapat julukan Dari ulama Di sekitarnya itu Dengan julukan As-Syafi As-Saghir Beliau adalah Habib Ali Zainal Abidin Bin Ibrahim Bin Sumed Seorang ulama Yang masih Sehat Alhamdulillah Semoga Allah Berikan kesehatan Dan panjang usia Untuk beliau Dan Allah Jaga setelah Lindungi beliau Yang bertempat tinggal Di kota Madinah Beliau mempunyai kitab Yang bernama Al-Fuyudot Ar-Rabbaniyah Fi anfas As-sadah Al-Alawiyyah Dalam Kodimah kitab ini Beliau menekilkan Isinya kitab ini Tentang apa Tafsir-tafsir Isyari Dari kalangan Ahlul Baitan Nabi Nah saya akan Kutipkan beberapa hal Yang berkaitan dengan Ulumul Quran Semoga Si ustaz ini Yang ada di Youtube Ya Yang berani-berani Berbicara Atas nama Seorang Habib Sampai diberikan Sifat Habib ini Tua Sampai Subhanallah Kalau tidak salah itu Sebenarnya bukan Apa Enggak Pas bilang tidak salah Karena emang ada buktinya ya Ada bukti di Youtube Di sekian Detik kesekian Beliau mengatakan Sampai-sampai Habib ini Mengaku Tuhan Masa mungkin ada seorang Bercerama Di ranah publik Ya Direkam Disaksikan jutaan mata orang Mengaku dirinya Tuhan Allahu Akbar Ini mustahil Ini namanya Iftiro Ya Kaziban Mengada-ada Kedustaan Dan kalau memang Ini orang betul Berbicara dari hatinya Dalam Youtube ini Mohon pada Allah Bertobat Dan kalau perlu Datang ke seorang Habib Jadi yang dibicarakan itu Di ranah publik Untuk meminta maaf Atau Paling tidak Datang bertabayun Karena beliau juga Menukil dari seorang Kiai katanya Tentang Yang mengomentari Pandangan si Habib ini Habib sepuh ini Menukil Artinya kalau menukil Maka dia masuk dalam Seruan Firman Allah Tabaraka wa ta'ala Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Betul ya sahabat Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirajim Ya ayuhalladzina amanu Ini khitab buat seluruh kita Orang beriman Termasuk si Ustadz Youtube ini Ya Inja'akum fahsikun binabain Fatabayanu Minta bayinah Dari orang yang membawa berita Oh ada buktinya video Baik Kalau begitu sebelum Anda mengomentari Apalagi menghakimi Cari orang yang Anda Anda kenal itu Datang di rumahnya Minta Tabayun Betul tidak Anda bicara seperti ini Dalam Youtube Apa tujuannya Jangan Anda bermain opini Bermain analisa sendiri Tanpa meminta tabayun Kenapa? Karena ciri orang beriman Tidak akan berani Menyampaikan informasi Kecuali berdasarkan fakta Saya kemarin Ada pelatihan Dari dosen Guru Untuk para guru RA Al-Fan Dosa Hafid Ini Diselaskan oleh beliau Dosen ini Bahwa Seorang guru RA Jadi guru sejak Anak-anak umur dini ini Tidak boleh menyampaikan Informasi kepada murid Kecuali berdasarkan fakta Lihat Buat anak TK aja Gak boleh kasih informasi Kecuali apa? Fakta Apalagi kerana publik Tanpa bayinah Menyampaikan sesuatu Menggiring opini pendengar Pemirsa Dan Menghakimi dengan sendirinya Wah bahaya Kalau bahasa Dosen ini Anak-anak Jika sejak dini Diberikan informasi Bukan berdasarkan fakta Merusak Merusak Susunan sarafnya Tuh Bahaya kan? Lalu bagaimana Seorang ustad Katanya seorang Kiai besar Yang terkenal Da'i Kondang Menyampaikan informasi Tanpa Fakta Tanpa data Hanya mengutip Kalimat dari orang Terlebih lagi Ustaz ini Si di dalam Youtube ini Dikenal dengan orang Yang konsen kepada Hadis dan ilmu hadis Belajar dong Apakah anda lupa Bahwa syarat Meriwayatkan Satu riwayat itu Harus Memenuhi beberapa syarat Tidak boleh Meriwayatkan Dari seorang yang Majhul Karena kalau Seseorang perawi Meriwayatkan Dari sumber yang Majhul Berarti dalam Sendirinya dia Seorang yang dapat Dinilai Doif Bahkan Maudu Periwayatannya Artinya Orang yang seperti ini Ketika merewatkan Suatu Menokil suatu Tanpa Menyebutkan Dasarnya Orang ini Sudah dianggap Pendusta Walaupun penampilan Seorang Ustaz Kiai Sorban Imamah Jubah Dan lain sebagainya Nah ini perlu Yang perlu Hal dipahami Apalagi Di Ustaz ini Dalam Ustaz Youtube ini Beliau Melakukan Satu hal Dalam ilmu komunikasi Kalau gak salah Ustaz namanya Disclaimer ya Disclaimer itu Apa sih Disclaimer itu Jadi Ingin menyampaikan Pada orang Bahwa dia ini Orang yang Sesuatu gitu Orang yang hebat Tapi dengan bahasa Yang merendah Saya ini Tidak memiliki Pengetahuan Tapi Menyampaikan Sesuatu komentar Bahkan Menghakimi orang lain Ketika Anda Sudah mengatakan Bahwa Anda Orang yang jahil Tidak memiliki ilmu Tidak memiliki pengetahuan Kewajiban Anda Jangan berbicara Karena Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Wala takfu Ma laisa Lakabihi Ilmun Al-Rasul sendiri Betul Surah Al-Israel Al-Israel Dilarang oleh Allah Nabi Muhammad Dilarang oleh Allah Mengambil Sebuah sikap Statement Apalagi Menyampaikan Satu hal Di ranah publik Tanpa dasar ilmu Lalu sudah mengatakan Saya orang Tidak punya ilmu Tapi menyampaikan Sesuatu yang Gambarannya Seperti ilmu Ini namanya Disclaimer 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 Kalau bahasa Kaliannya disclaimer Saya juga baru Ngecek itu Belajar di mana Wikipedia Bahasa Indonesia Karena ingin Ingin belajar ya Baik Nah itu Memahami kata itibak Terlebih lagi Hubungan ahlul baik Dengan Al-Quran ini Satu hal yang Tidak boleh terpisahkan Hadis yang saya tadi Mutawatir Rasul Rasul Sallallahu 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 Baraka'aleh Mengatakan Ini Tarikum Fikum Ma'intama Saktum Bihi Lantadillu Ba'di Sungguh aku Meninggalkan Di tengah-tengah Kalian Aku tinggalkan Di tengah-tengah Kalian Satu Ada satu Perkara Yang akhirnya Hafiz Rasul Tinggalkan Buat umat Karena beliau Tahu Bahwa beliau Akan kembali Ke hadat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kulu nafsir Gak ikutul Maut Ma'intama Saktum Bihi Lantadillu Ba'di Kalau kalian Berpegang Padanya Sungguh Pasti Kalian Tidak akan Tersesat Setelah Peninggalan Aku Sepeninggal Aku Rasul Menjelaskan Ahaduhuma Jadi rupanya Yang ditinggalkan Apa? Ada dua perkara Dan berdua Dua pusaka Yang begitu Dahsyat Dan berharga Ahaduhuma A'udhamu Minal Akhar Satu Di antara dua Ini Lebih agung Lebih besar Kedudukannya Ketimbang yang satu lagi Apa itu yang pertama? Yang kedudukan lebih tinggi Mizan Raca ukur Bahkan sampai di hari nanti Dalam Quran Suatu arah Allah katakan Wal-Waznu Yawma'idhin Al-Haqq Timbangan Neraca Ukur Jarim Timbangan itu Nanti di Yawmil Kiamah itu Adalah Quran Maka Teringat Teringat Dua ungkapan Dua orang ini Kedudukannya sama Namanya Ali Yang satu Bernama Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhuma Wa karramallahu Wajhah Wa alaihissalamullah Yang kedua Al-Imam Ali Bin Muhammad Al-Habshi Dua-duanya Ali ini Dua-duanya Ali Karena Ali bin Muhammad Al-Habshi ini Cucu dari Ali bin Abi Talib Dua-duanya Ali ini Al-Imam Ali Bin Muhammad Al-Habshi Radiyallahu anhuma Salamullah Alih Juga berkata Yang pertama Saya tukalkan dulu Ucapan Teringat Ucapan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Apa kata beliau? Al-Hakku Wal-Batil La yu'rafani Bi-Aqdarir Rijal Kebenaran yang hakiki Bahkan puncak Kebenaran sejati itu Dan perkara yang batil Lawannya Al-Hak Adalah apa? Batil Arti Al-Hak Jejek Ya Stabil Kalau batil Hilang La yu'rafani Tidak bisa dikenali Tidak bisa didefinisikan Bi-Aqdarir Rijal Dengan kedudukan orang-orang Jadi Hafidh Ya Al-Foresi Fawaz Abi Zawiyah Bahkan Ustaz Al-Hafid Al-Fan Bukan ukuran kebenaran Ustaz Husein Min Hamid Bukan ukuran kebenaran Kiai Fulan Bukan ukuran kebenaran Imam Fulan Bukan ukuran kebenaran Tidak bisa diukuran Ya I'rifil Haq Min Al-Hak Kenali dulu Kenali dulu itu Apa kebenaran Dari Al-Quran Yang Maha Benar Ta'arif Ta'arif Ahla Ta'arif Ahla Kenali dulu Al-Haq Dari mana Tentunya dari Al-Quran Kamu akan kenali Siapa yang sesuai Dengannya Jadi Kapan Ustaz Muhammad Hafidh Menjadi Neraca ukur Atau nilai kebenaran Jika Anda Ucapan Sikap Dan perbuatan Sesuai dengan Al-Haq Itulah Boleh diukur Oh jadi Anda Suruh nilai Mau tahu gak Orang bener Tuh Muhammad Hafidh Al-Fluresi Ya Kapan boleh jadi Ukuran seperti itu Jika Anda Ucapan Sikap Dan perbuatannya Statementnya Sesuai dengan Al-Haq Ta'arika wa ta'ala Dan kalamu Jalajal aluh Wa'arifil batil Kenali itu batil Karena Al-Quran Berisikan penjelasan Mana yang hak Dan mana yang batil Karena Al-Quran Merupakan furqan Yang memisahkan Bainal haqwal Batil Ta'arif ahlah Kamu akan kenali Siapa orang yang batil itu Nah Cucunya Al-Imam Ali ini Yang menama Al-Imam Ali juga Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Ulama besar di Hadramod Ya udah pernah kesana? Belum Nanti kapan-kapan Ada pesantrennya beliau Ulama-ulama besar Nusantara Umumnya Murid-murid beliau Beliau berkata Dalam sebuah syair I'rifil haq Lahalil Hakki Wasluk Ma'ahum I'rifil haq Li ahlil haq Wasluk Ma'ahum Kenali Al-haq Dari orang-orang Yang mengikuti Al-haq Wasluk Ma'ahum Ikuti Jalur mereka Jadi ukuran kebenaran Adalah al-haq Dan cuma satu ya Akhirnya hafiz Tidak bercabang Al-haq Satu Satu Tunggal Al-haq itu tunggal Tidak bisa bercabang Segala kebenaran Selain dari al-haq Itu bisa jadi Neraja kebenaran Jika sesuai dengan Al-haq Maka Rasul disebutkan Rasul sendiri Ditingatkan oleh Allah Semua Al-haq itu Al-haq Al-haq Perkara yang hak Adalah yang aku ucapkan Kata Allah Dan kebenaran itu Yang sesuai dengan ucapan Aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Itulah gambaran al-haq Yang Nabi katakan Ahaduhuma A'zamu minal Akhar Yaitu kitab Allah Dalam sebuah hadis yang sahih Salimul matan Dalam teriwayat termizi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kitabullah Al-Quran itu Adalah sebuah kitab Yang mengandung informasi Masa lalu Berita masa lalu Dan informasi Yang akan datang Bahkan Pemutus perkara Di tengah-tengah kalian Yang uniknya nih, Ustadz Youtube tadi nih Ketika memahami kata it tiba Dan bagaimana? Al-An'am Ustadz ya Al-An'am 106 Ada Ustadz Youtube ini mengatakan Ittabi ma yuha ilaika min rabbika la ilaha illahu Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah Serta fikih-fikih Yang menjadi anak cabang dari Dari mana dasarnya? Ma uha ilaika hanya Al-Quran saja Dari mana dasarnya nih? Sehingga Subhanallah mengartikan Fala warabbika la yu'minun Hatta yuhaqimuka fima syajarah Bainahum Bahwa ini adalah dasar Bahwa As-Sunnah itu memiliki peran Sebagaimana Al-Quran Innalillahi wa inna ilai raj'un Coba baca ketika ada ayat dalam Al-Quran ini Karena keistimewaan Keagungan Ijaz Al-Quran ini Satu ayat menjelaskan ayat yang lain Ketika Allah berfirman Fala warabbika la yu'minun Demi Allah sekali-kali mereka tidak beriman Sampai mereka mengangkat Wahai Rasulku Muhammad Ya Dengan Sebagai Seorang hakim Memutus perkara Tapi ingat Nabi dituntut oleh Allah Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Ayat 48 dan 49 Akhirnya hafidh Terulang dua kali itu Betul gak salah? Tolong di cek Kalau salah Allah berfirman Wahkum Fahkum Bainahum Bima'an zalallah Al-Rasul sendiri Ketika diangkat oleh Masyarakat Oleh Umat Atau orang-orang yang ingin Minta keputusan Satu perkara Beliau Dituntut Oleh Allah Ketika menetapkan Satu perkara itu Harus sesuai dengan Ma'an zalallah Apa yang Allah turunkan Yaitu Al-Quran Lah kok bisa Mengatakan Wattabi Ma'yuha ilaika Ma'uhya ilaika mirabik Dengan Al-Quran dan Sunnah dan Lain-lain sebagainya Fikih dan sebagainya Kulhatu burhanakum Inkuntum sadiqin Oh Katanya ada Dari kitab-kitab Tafsir Allahumma salli'ala Muhammad wa'ali Muhammad wa sahbih ajmain Kitab tafsir Kita angkat kepala Hormat Al-imam Mufassirin Dari kurtubinya Tabarinya Al-alusinya Azamah syarinya Semua Tapi ingat Ini Pemahaman mereka Dalam menafsirkan Ayat-ayat Allah Komunitas interpretasi Bahasanya Komunitas interpretasi Interpretasi Bahasa-bahasa Ini sebenarnya Kalau sekarang kampung nih Ini Ini Berusaha Menafsirkan Al-Quran Jazahumullah Ahsanal jazah Tapi Tafsir mereka Bukan satu Yang suci Apalagi layak Disejajarkan Dengan kitab Suci Tidak boleh Kita seperti itu Nah Ini Allah Rasul Tidak ingatkan Dalam hadis Yang mutawatir tadi Bahwa Dua bekal Dua pusaka Yang maha dahsyat ini Yang satu Lebih agung Dari yang Yang lainnya Apa itu Kitabullah Bahkan Rasul Rasul Katakan Al-Quran itu Kitabullah Merupakan Benang Yang Allah Julurkan Dari langit Ke bumi Allah Perintahkan kita Untuk berpegang Erat Pada tali ini Wa'tasimu Bihablillah Dan Hablullah Yang mamdud Minas sama Ilal art Adalah Kitabullah Yang kedua Kata Rasulullah Wa itrati Ahla bayti Wa itrati Ahla bayti Keturunanku Dari keluarga Jadi ada dua Itrah Dan Ahlul bayti Kata para ulama Itrah ini Adalah Sekelompok Dari Ahlul bayti Nabi Yang mereka Tidak lepas Hubungannya Dengan Al-Quran Jadi Mereka itu Dengan Al-Quran Multasik Melekat Jadi Secara kebahasaan ini Akhina Hafid Ada Melekat Ada Merekat Ada Dekat Dekat Rekat Lekat Beda Dekat itu Seperti Antum dengan Ana nih Saya dengan Ustaz Afan Dekat gak? Tapi ada jarak Pemisah Rekat itu Seperti Apa namanya Buku yang tertutup rapat Satu dengan lain Kalau mana-mana disimpan kan Merekat Tapi gak melekat Artinya masih mudah Untuk dipisahkan Tapi kalau melekat Sudah sulit untuk dipisahkan Kayak apa namanya Amplop dengan perangkul Kalau dipaksakan Robek Ini namanya Melekat Multasik Itrah ini Adalah Kelompok orang Dari ahli Bait Rasulullah Yang mereka Senantiasa Dijelaskan oleh Rasulullah Walan Yaptariqa Hatta Yarida Alayyul Haud Yang mereka Quran Dengan mereka ini Selalu Seiring Sejalan Gak pernah Berpisah Sampai Kedua-duanya Mendatangi Aku Di Telaga Nanti dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah Berikan warning Faudhuru Kaifat Takhlufuni Fihima Ayo lihat Bagaimana Kalian Ya Data Apa namanya Berlaku Setelah Aku Pada dua perkara ini Rasulullah Menantang nih Warning Dan tantangan nih Ayo Kalian orang-orang Yang beriman Kepadaku Kata Rasul Bagaimana Sikap kalian Di hadapan Al-Quran Dan itrahku Nah Ini Ini pesan Dari baginda Nabi Muhammad Dan mereka Para itrah ini Dikenal orang-orang Yang sangat Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Hidupnya Sejalan dengan Al-Quran Dan mereka Para itrah Dari keluarga Nabi ini Yang meriwayatkan Banyak hadis-hadis Diseputar Fado'il Al-Quran Sehingga Mereka Berpesan Bahwa Al-Quran Itu akan Memberikan Syafaat Kepada Para sahabat Setianya Nah ketika Mereka Menyampaikan Riwayat Ini Tentunya Mereka Adalah Orang-orang Yang pertama Kali Mengamalkannya Dan Sebuah Ayat Dalam Suci Al-Quran Berpesan Wattakwalah Bertakwalah Kalian Kepada Maka Allah Maka Allah Akan Ajarkan Ilmu Pada Kalian Ilmu Yang Spesial Yang Allah Khususkan Untuk Itrah Dari Ahli Bait Rasulullah Para Anak Cucu Baginda Nabi Yang Hidupnya Selaras Sejalan Seiring Dengan Al-Quran Maka Diriwayatkan Al-Habib Zain Mengutip Sebuah Riwayat Dari Amirul Muminin Ali Bin Abi Talib Beliau Meriwayatkan Sebuah Riwayat Amirul Muminin Ali Bin Abi Talib Ditanya Oleh Seseorang Apa itu Pertanyaannya Hal Khassakum Rasulullah Bisayin Dunal Ummah Duna Sair Ummah Wahai Ali Bin Abi Talib Amirul Muminin Ali Bin Abi Talib Apakah Rasulullah Memberikan Sesuatu Yang khusus Untukmu Para Ahlul Bait Yang Rasul Tidak Berikan Allah Tidak Berikan Kepada Umat Hanya Spesial Untuk Mereka Maka Faqala Imam Ali Bin Abi Talib Berkata La Illa An Yuta Ahaduna Fahman Fi Kitab Allah Apa Jawab Imam Ali Bin Abi Talib Tidak Ada Yang Spesial Buat Kita Semua Sama Kecuali Satu Hal Allah Berikan Kami Para Itrah Ahli Al-Bait Ini Pemahaman Yang khusus Tentang Al-Quran Yang Allah Tidak Berikan Untuk Orang-orang Lain Terus Ini Sebuah Gambaran Bahwa Dari Terah Amir Amir Al-Mu'minin Ini Allah Berikan Keistimewaan Bagi Para Zuriah Beliau Yang Hidupnya Seiring Sejalan Dengan Al-Quran Allah Akan Berikan Pemahaman Yang Orang Lain Yang khusus Yang orang Lain Allah Tidak Berikan Bahkan Sebuah Riwayat Yang Unik Akhirnya Muhammad Hafid Dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas Dan Beliau Merupakan Bagian Kerabat Rasulullah Seandainya Tali Untuk ikat Ontah Aku Ilang Aku Dapat Temukan Dalam Al-Quran Subhanallah Itu Gambarannya Saking Dekatnya Dengan Al-Quran Mereka Tidak 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 Amir Al-Mu'minin Al-Abi Talib Abdullah Ibn Abbas Turjuman Al-Quran Kemudian Al-Hassan Al-Husain Belum tentu nanti buat anak cucu-cucunya dapat begitu juga Oh Jangan begitu Sudah ada Tinggal mau gak beramal Apa amalannya? Amalannya Seidup Seiring Sejalan dengan Al-Quran Karena simah Ciri khusus Dari Keluarga bagi Nabi ini Adalah Kebersamaannya dengan Al-Quran Makanya seorang ulama di Hadromaut Yang bernama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Mengatakan Ahlul-Bait Dengan Quran itu Wama'al-Qur'ani Fiqorani Senantiasa mereka Hidup Sejalan dengan Al-Quran Nah sekalipun Al-Quran Nuzuluhu Mungkati Turunnya Al-Quran Sudah tidak ada Sudah selesai dengan apa? Wafatnya Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Namun Tanazulnya Artinya Makna-makna yang Allah turunkan Kedalam Kedalam Benak Hati Lil'ilmi Yahdi Namun Tanazulnya Di hadapan para ulama Yang dekat dengan Al-Quran Masih Catatannya Akhirnya Buat saya Antum dan Pemirsa Khususnya Buat ustaz yang di Youtube tadi Saratnya Mau lekat Dekat Mau lekat dengan Al-Quran Bukan hanya dekat 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 contohnya apa sih? Seakan-akan buku tafsir Ukuran Bukan Buku tafsir itu hanya Pendekat Media Yang mendekatkan kita dengan Al-Quran Tapi Pesannya si Mufasir itu Beliau-beliau Jazahumullah Asral jazah Dengan ijtihadnya Mengupayakan Mengurai Makna-makna Al-Quran Tidak lain Buat para pembacanya Agar semakin lekat Dengan Al-Quran Bukan dengan Tafsirnya Tapi dengan Al-Qurannya Maka Al-Habib Ali Mengingatkan Kalau untuk para Ulama-ulama Ahl-Quran Yang mendapatkan Wasfil Irfi Artinya mendapatkan Kelebihan Mewariskan Darah Terah bagi Nabi Muhammad S.A.W. Di wasfil Irfi Lilmukhtari Nalu Gharibal Fahmi Min A'la Munili Allah akan berikan Mereka Gharibal Fahmi Ya Keajaiban Dalam memahami Ayat-ayat S.A.W. Al-Quran Yang terkadang Akhirna Hafid Dan Ustaz Al-Fan Kita belum Jumpai Di buku-buku Tafsir yang dulu Tapi beliau Sekarang menemukan Ini siapa mereka Mendapatkan Wasfil Irfi Lilmukhtari Ada hubungan Darah Dengan Rasulullah S.A.W. Lalu Beliau Beliau ini Para ahli Bait Yang Bukan Sekedar Ahlil Bait Namun Meningkat Menjadi Seorang Yang layak Mendapatkan Label Itrah Karena Hidup Bersama Dengan Al-Quran Mendapatkan Kelebihan Dari Allah Berupa Gharibal Fahmi Pemahaman Yang Ajaib Tentang Ayat-ayat Suci Al-Quran Yang Tidak Didapatkan Wahai Ustaz Di buku-buku Tafsir Dari Kalangan Bukan Ahlul Bait Nah Inilah Sebuah Pengingat Untuk Saya Pribadi Dan Antum Sekalian Untuk Kita Menjaga Adab Kehormatan Lisan Jangan Sembarangan Serampangan Berani Berani Terhadap Ahlul Bait Yang Mereka Itu Senantiasa Hidupnya Bersama Dengan Al-Quran Jika Memang Ada Kalangan Ustaz Yang Menulai Begini Nasihat Saya Bertobat Kepada Allah Pahami Mana Itiba Jangan Sembarangan Kau Berucap Apalagi Berani Berani Melempar Opini Di hadapan Publik Dengan Gambaran Yang Orang Menjadi Rancu Ini Sebuah Gambaran Kasus Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul Gembong Yang Munafiqin Di Kota Madinah Saat itu Ketika Sayyidah Aisyah Umul Muminin Rasulullah Anha Wa An Abiha Pulang Tertinggal Di Sebuah Perjalanan Pulang Bersama Seorang Sohabat Yang Sofwan Ibn Muattal Nah Ini Kerjaan Seneng Banget Bikin Lempar Opini Gosip Lempar Opini Cuma Ngomong Gini Doang Dateng Terlambat Berduaan Ada Apa Antara Aisyah Dengan Sofwan Ibn Muattal Itu Nggak Nyebutin Isu Isunya Enggak Apalagi Tuduhan Nggak ada Cuma Itu Apa Namanya Lempar Opini Opini Biar Orang Berimajinasi Bermacam Macam Bahkan Mengarah Kepada Hal Yang Negatif Tentang Umul Mu'minin Dan Sofwan Ibn Muattal Itu Caranya Sama Maaf Ya Kalau Ada Seorang Ustadz Yang Ngikutin Konsepnya Abdullah Bin Ubay Bin Zalul Tud Ilallah Ustaz Ustaz Youtube Ini Jaga Hatimu Jaga Lisanmu Dari Sembarangan Berani Berani Melempar Opini Agar Seorang Habib Tadi Yang Dikenal Dengan Orang Yang Dekat Dengan Al-Quran Itu Masyarakat Pendengar Pemirsa Akhirnya Berkecamuk Imajinasinya Bertanya-tanya Ada apa Ada apa Ada apa Kok ada Seorang Ustadz Kondang Yang Baca Sekian Kitab Macem-macem Kitab Lalu Dia Membuat Opini Lempar Opini Agar Ada Hal-hal Yang Mesti Dipertanyakan Dari Seorang Ahlul Baid Yang Bahkan Bukan Sekedar Ahlul Baid Tapi Seorang Yang Sudah Layak Sampai Kepada Level Itrah Karena Hidupnya Senantiasa Bersama Al-Quran Orang Yang Hafiz Al-Quran Dan Memahami Seluk Beluk Bahasa Al-Quran Ya Ini Mudah-mudahan Sedikit Mekodimah Ini Bisa Dapat Dipahami Oleh Saya Pribadi Dan Kepada Buat Semua Pendengar Tentang Keutamaan Ahlul Baid Dan Al-Quran Yang Didapat Dari Hadis-hadis Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Wabarakale Nanti Setelah Ini Kita Apa Namanya Kita Akan Kembalikan Kepada Ustaz Al-Fan Al-Hafiz Kita Akan Kembali Kepada Tema Utama Memahami Makna Itibak Dalam Al-Quran Tafal Ustaz Ya Sungguh Rayaan Yang Sangat Prestis Dan Dapat Menjelaskan Kepada Kita Menikapi Tentang Yang Diceritakan Mena Juga Menyaksikan Youtubenya Walaupun Terpotong-potong Dimana Ustaz Ini Juga Meneruskan Dari Ayat Wa'abib Amin Musyriqin Itu Dia Sematkan Kepada Habib Ini Bahwa Habib Ini Katanya Adalah Umkaru Sunnah Allah Akbar Dan Habib Ini Umkaru Sunnah Lalu Habib Ini Katanya Mengatakan Kutubu Sittah Suhih Sittah Itu Adalah Dikategorikan Sebagai Musyriqin Maka Wa'abib Adil Musyriqin Maknanya Kesitu Berpaling Dari Kutubu Sittah Walau Itu Kalau Ada Bener Habib Di Youtube Itu Perlu Kita Datangin Tanya Bener Bener Saya Kaget Mengapa Ada Seperti Ini Oke Sekarang Begini Dengan Urayan Seperti Itu Saya Teringat Kepada Salah Satu Hadis Bagi Rasul Dan Saya Lupa Nomornya Berapa Tapi Rasul Pernah Menegaskan Ketika Saya Dulu Di Pesan Tren Kata Rasul Salah Satu Minal Muhlikat Ada Tiga Perkara Yang Menghancurkan Yang Pertama Wasyuhun Syuhun Muta Pelit Koran Yang Diikuti Bahkan Bukan Sekedar Mengikuti Menyuruh Orang Untuk Mengikutinya Dan Itu Di Dalam Al-Quran Sudah Ada Orang Yang Pelit Dan Menyuruh Orang Untuk Pelit Yang Kedua Hau'anu Muttabak Hau'an Nafsu Yang Diitibakkan Hau'an Nafsu Yang Diitibakkan Subhanallah Ini Unik Asik Asik Hau'an Nafsu Yang Itibakkan Dan Yang Lebih Parah Yang Ketiga Wa'i'jabur Marit Ibi Nafsi Allah Na'udzubillah Na'udzubillah Dengan Referensinya Dengan Pesantrennya Dengan Kemahirannya Mengupas Hadis Bahkan Mungkin Hafal Ribuan Hadis Dia Menjadikan Takjub Pada Dirinya Sendiri Sehingga Tadi yang Terangkan Habib Yang Masuk Dalam Kategori Itrah Tidak Mempunyai Nilai Di hadapannya Yang Mempunyai Nilai Adalah Dia Selalunya Habib Ini Bukan Di atas Saya Habib Ini Harusnya Belajar Sama Saya Ijabul Marit Ibi Nafsi Nah Ini Tiga Hal Yang Sangat Dahsyat Ini Dan Dan Kita Betul Betul Dapat Temukan Buktinya Dimana Seorang Yang Alim Yang Betul Betul Didol Disugusti Oleh Kealimannya Lepas Landas Kalau Berkata Orang Orang Alim Bukankah Iblis Juga Lebih Alim Daripada Nabi Adam Yang Saya Teringat Makalahnya Syekh Abdul Qadir Jailani Kata Beliau Aku Lebih Respek Lebih Apres Lebih Hormat Terhadap Orang Yang Berakhlak Daripada Sekedar Orang Pintar Dan Rasul Juga Diutus Oleh Allah Itu Bukan Untuk Mendoktorkan Orang Bukan Untuk Menjadikan Orang Orang Profesor Tetapi Rasul Itu Diutus Diutam Makarimal Akhlak Nah Dengan Adanya Seperti Ini Berarti Memang Ini Ustadz Adalah Galil Adab Gak Punya Budi Bekerti Gak Punya Akhlak Nah Betapapun Ilmunya Yang dari pesantren Menjadi Kutub Buku Katanya Gak Butuh Itu Semua Kalau Misalkan Perinakunya Seperti Ini Apalagi Seperti Dasar Tadi Ketika Dia Mau Mengatakan Itu Aku Bukanlah Orang Yang Berilmu Allah Mengatakan Jika Kamu Tidak Berilmu Jangan Ngomong Jangan Ngomong Diam Nah Dia Sendiri Mengatakan Aku Bukan Orang Yang Berilmu Ya Jangan Ngomong Akhirnya Omongannya Karena Berdasarkan Tidak Berilmu Diakuin Oleh Dirinya Sendiri Bahaya Subhanallah Tetapi Masuk Dalam Ayat Yang Kedua Karena Tidak Punya Ilmu Dipaksakan Untuk Beri Fatwa Maka Allah Mengatakan Walatamsifil Arumdi Maroha Jangan Berjalan Di Muka Punggih Dengan Sombong Mentang Mentang Kamu Kitabnya Ketika Kamu Berdakwah Dibawain Orang Karena Tidak Kuat Bawa Sendiri Bukan Butuh Itu Tetapi Butuh Kelurusan Hati Butuh Pengakuan Bukankah Dan Iblis Itu The Best Dan Merasa The Best Merasa Paling Sehingga Ketika Turun Perintah Dari Allah Untuk Sudut Kepada Adam Sebagai Penghormatan Bukan Ibadah Iblis Berkata I am The Best Aku yang Paling Baik Ternyata Pengakuan Iblis Itu Salah Coba Secara Analog Logika Sekarang Saudara Hafidh Mempunyai Api Satu Lapangan Kira-kira Enak Enggak Lari Tetapi Hafidh Mempunyai Tanah Satu Lapangan Coba Dijual Sekarang Berapa Harganya Ternyata Tanah Lebih Mulia Daripada Api Nah Iblis Itu Kenal Dengan Tuhannya Melihat Fasilitas Di Sorga Sombong Ijabul Mart Ibn Nafsi Runtuh Nyungsat Bahkan Menjadi Mal'un Merupakan Makhluk Yang Terlapnat Apakah Referensi Ilmu Kalau Kita Belajar Di Pesantren Kuliah Mendapatkan Referensi Yang Banyak Hanya Untuk Nyalahin Orang Apa Manfaatnya Apa Manfaatnya Justru Ilmu Itu Adalah Dijadikan Sebuah Fasilitas Untuk Memproteksi Diri Menjadi Orang Yang Baik Memproteksi Bagaimana Mengembangkan Perasaan Dan Hati Untuk Supaya Kita Tahu Harus Berperilaku Seperti Apa Bersikap Apa Berkucap Apa Itu Adalah Orang Yang Berilmu Kalau Seperti Ini Keadaannya Berarti Itu Tidak Berilmu Sesuai Dengan Pengakuan Aku Bukan Orang Yang Berilmu Maka Kita Minta Sekarang Bertobat Hentikan Dan Jangan Ngomong Lagi Karena Anda Orang Yang Berilmu Ya Betul Allahu Akbar Akhirna Teringat Sebuah Ungkapan Indah Dari Amir Al-Mu'minin Ali bin Abi Talib Beliau Mengatakan An-Nasul Salasah Manusia Ini Ada Tiga Tipikal Yang Pertama Alimun Rabbani Seorang Yang Berilmu Ilmu Secara Bahasa Akhirna Hafidh Bukan Teori Karena Arti Al-ilmu Hual-yakin Jadi Seharusnya Orang Yang Semakin Memiliki Ilmu Keyakinan Dan Merasa Diawasi Oleh Allah Itu Semakin Tinggi Itu Ciri Orang Alim Dan Itulah Disebut Alimun Rabbani Artinya Orang Yang Betul-betul Mengenal Mengetahui Mengetahui Kedudukan Rabbani Ucapannya Sikap Dan Tidak Taduk Sesuai Dengan Kehendak Rabbani Allah Jadi Tentunya Racanya Al-Quran Kalamur Rabbani Yang Kedua Orang Yang Senantiasa Mau Belajar Ini PR Juga Buat Saya Atau Siapapun Al-Mini Pesantren Apalagi Kalau Lulusan Pesantren Yang Kiai Orang Yang Top Banget Atau Barangkali Lulusan Luar Negeri Terkenal Gurunya Seorang Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Allam Wah Biasanya Setelah pulang Akhirnya Malu Belajar Gengsi Kan Yang Merasa Di kampung Ini Di daerah Sini Gak Ada lagi Guru Yang Selevel Gurunya Dia Waktu Disana Itu Kan Gurunya Bukan Dianya Dilupa Bahwa Yang Top Yang Hebat Itu Gurunya Bukan Dianya Dianya Kalau Mau Jadi Seperti Gurunya Tanya Bagaimana Biografinya Rupanya Gurunya Mondoknya Aja 28 Tahun Baru Menikah Jadi Mondok 28 Tahun Baru Menikah Itu Benar Orang Belajar Tidurnya Selama Mondok Cuma Empat Jam Sehari Semalam 20 Jam Buat Belajar 28 Tahun Dia Cuma 2 Sampai 4 Tahun Lalu Merasa Hebat Gitu Kan Saya Punya Guru Al-alim Al-alamah Al-hafal Quran Apal Sekian Ribu Hadith Itu Guru Ente Entenya Kan Begitu Ya Nah Itu Muta'alimun Al-sabilin Aja Orang Yang Sedang Belajar Meniti Jalan Kebenaran Mudah Mudah Kalau Nggak Jadi Orang Yang Alim Menerbani Kita Yang kedua Siapa itu Hamajun Ru'ah Orang Yang Galau Yang Labil Sikap Ucapan Dan Tindak Tanduknya Nggak Miliki Podasi Yang Kuat Di Hadapan Ilmu Pengikut Setiap Suara Yang Dia Dengar Yang Satu Ngomong A Dia Ikutin Yang Satu B Ikutin Juga Dia Ikut Condong Bergoyang Kanan Kili Bersama Tiupan Angin Jadi Angin Kemana Berhembus Dia Ikut Kesana Termang Ambing Kemana Dia Dapat Maslahat Kepentingan Dia Ikutin Wah Disini Banyak Yang Ini Dia Ikut Sana Ini Bisa Orang Bisa Jadi Nomor Begini Ketiga Ini Kata Beliau Karena Mereka Tidak Mau Bersuluh Kepada Cahaya Quran Mungkin Bersuluhnya Kepada Cahaya Tapsir Bersuluhnya Kepada Cahaya Fikih Bersuluhnya Kepada Cahaya Hadith Bukan Bersuluh Kepada Nur Ilmi Yaitu Al-Quran Tidak Berluju Artinya Lujudah Bersandar Kepada Kondasi Yang Kokoh Na'udzubillah Gitu Oleh Karena saya punya guru Abu Yasyid Muhammad Bin Al-Maliki Berkata Ciri Orang Yang Banyak Ilmunya Allah Orang Semakin Banyak Ilmunya Semakin Lama Belajarnya Yang Tampak Hasil Belajarnya Adalah Semakin Sedikit Mengingkari Orang Orang Berbeda Gak Mudah Diingkari Dia Rupanya Ini Karena Banyak Ilmunya Dibelajar Sekian Banyak Ini Gak Satu Guru Doang Ini Pentingnya Belajar Banyak Guru Apalagi Gurunya Mengajarkan Konsep Doktrin Bukan Guru Yang Mengajarkan Seorang Murobi Mengajarkan Wawasan Yang Terbuka Guru Begitu Doktrin Guru Begini Pokoknya Yang Bener Guru Begitu Guru Yang Murobi Mengajarkan Murid Murid Buka Wasat Saking Banyak Bacaannya Luas Ilmunya Ada Orang Yang Berbeda Dengan Dia Langsung Dia Wajar Berbeda Karena Dia Melihat Dari Sisi Yang Ini Tapi Kalau Ilmunya Sedikit Orang Beda Ente Ini Enggak Bener Oleh Karena Ini Ungkapan Bahasa Saya Ciri Orang Berilmu Senantiasa Dengan Penjelasan Dan Informasinya Mengajak Orang Kepada Satu Titik Temu Itu Ciri Orang Yang Berilmu Tapi Ciri Orang Yang Gak Pinter Bahkan Sok Pintar Senantiasa Dalam Penyampaiannya Memicu Dan Mengajak Orang Kepada Titik Tengkar Bahasanya Pas Tadi Ilmu Mengarah Pada Titik Temu Yang Sok Pintar Dan Gak Pintar Hanya Mengiring Orang Kepada Titik Tengkar Gimana Bahasanya Bahasa Gaul Begitu Allah Akbar Inilah Gambarannya Akhina Ini Mudah Mudahan Karena Kita Ini Menyampaikan Apa-apa Yang Namakan Rasulullah Itu Semua Akan Dimintakan Pertanggung Jawab Oleh Allah Subhanahu Bahkan Dalam Sebuah Riwayat Hadith Rasulullah Pernah Menangis Tak Henti-hentinya Ketika Meminta Kepada Sahabat Yang Memiliki Suara Indah Yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Untuk Bajakan Quran Surah An-Nisa Sampai Pada Ayat 41 Ketika Allah Berfirman A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Fakayif Iza Ji'na Min Kulli Ummatin Bishahidin Wajikna Bika Ala Ha Ulai Shahidah Rasulullah Nangis Rasulullah Nangis Dia ada henti Bercucur Air matanya Kenapa Takut Beliau Dijadikan Seorang Saksi Dihadapan Perilaku Umatnya Dan Kalau bahasa Ala Alaha Ula Berarti Saksi Penuntut Saksi Yang Memberatkan Dalam persidangan Ada saksi Yang Meringatkan Ada saksi Yang Memberatkan Di ayat ini Allah Beritahukan Rasulnya Rasulullah Diberitahukan Allah Bahwa Rasulullah Akan Didatangkan Kehadapan Umatnya Untuk Menjadi Saksi Yang Memberatkan Bukan Saksi Yang Melihat Umatnya Masa Surga Rasulullah Gembira Hati Rasulullah Ketakutan Rasulullah Ketakutan Allah Ini Gambaran Bagaimana Dahsyatnya Orang Yang Berani Menisbatkan Sesuatu Atas Nama Rasul Lalu Orang Seperti Habib Tersebut Dibilang Katanya Ya Ustaz Dimana Mana Kalau Orang Mengimani Al-Quran Harus Mengimani As-Sunnah Karena Al-Quran Itu Bayan Ilahi As-Sunnah Aplikasi Rasul Ketika Ayat Berfirman Ati Allah Wa Ati Rasul Kewajiban Seorang Yang Bernama Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Sallallahu Assalamuala Mubarakalai Itu Ustaz Itu Di Youtube Bacain Ayat Ini Bagaimana Ustaz Dahsyat Ini Seorang Ustaz Youtube Manggil Nama Nabinya Dengan Ya Muhammad Kalau Anda Belajar Sekian Banyak Buku Tafsir Belajar Adab Nabawi Dari Hadis-hadis Baginda Nabi Buktikan Dimana Allah Pernama Manggil Kekasihnya Dengan Nama Muhammad Ada Satu Ayat Tidak 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 Teguran Sekalipun Kepada Beliau Allah Sebutkan Ya Ayuhan Nabi Lima Tuharimu Ma'ahal Allah Laki Tabetaghi Mardada Az-Wajik Nggak Bilang Ya Muhammad Lima Tuharimu Ma'ahal Allah Laki Nggak Ini Dengan Indahnya Di Ranah Publik Ittabi Ma'uh Ya Ilaika Artinya Muhammad Ikutilah Emang Muhammad Siapa Anak Lu Muhammad Namanya Kalau dengan Rasulnya Saja Sudah Nggak ada Adab Bagaimana Dengan Itrahnya Baginda Nabi Dengan Rasulnya Sudah Berani Manggil Nama Muhammad Lalu Bagaimana Kan Manggil Itrahnya Nabi Ya Jelas Aja Berani Mencemo'oh Mencelak Menghakimi Tanpa Dasar Tanpa Bukti Tanpa Bayan Tanpa Bayinah Kepada Seorang Ahlil Bet Yang Merupakan Itrah Baginda Nabi Yang Hidupnya Selaras Jalan Al-Quran Lawang Nabinya Dipanggil Muhammad Wah Itu kan Terjemahnya Begitu Ya Betul kan Anda kan Katanya Seorang Yang Belajar Tapi Sudah Ngakuin Gak punya Ilmu Susah Juga Mohon Dimaklumi Emang Gak punya Ilmu Baik Dalam Ayat Al-Quran Sedemikian Indah Rasulullah Itu Punya Kewajiban Dihadapan Al-Quran Akhirna Muhammad Afin Ketika Al-Quran Allah turunan Pada Beliau Kewajiban Pertama Beliau Adalah Mengimani Al-Quran Aman Rasul Bima Unzila Ilayhi Min Kewajiban Yang Pertama Adalah Mengimani Iman Itu Tunduk Patuh Loyal Bukan Percaya Doang Rasul Ketika Turun Pada Seorang Nama Muhammad Bin Abla Ini Ketika Al-Quran Turun Pada Beliau Beliau Orang Yang Pertama Mengimani Al-Quran Yang Kedua Beliau Orang Yang Pertama Menhayati Al-Quran Karena Allah Beritahukan Maka Beliau Orang Yang Pertama Mentadaburkan Al-Quran Kemudian Beliau Punya Tugas Yaitu Apa Setelah Menerima Mengimani Mengamalkan Beliau Punya Tugas Membacakan Al-Quran Kepada Umat Dan Al-Balag Menyampaikan Isikan Al-Quran Apa Adanya Tanpa Menambah Tanpa Mengurangi Dan Mentilawahkan Al-Quran Kepada Seluruh Umat Manusia Itu Kewajiban Seorang Yang Bernama Sayyiduna Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Ketika Menerima Al-Quran Dan Peran Beliau Adalah Menyampaikan Risalah Maka Ketika Allah Katakan Taatlah Engkau Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Ar-Rasul Taat Kepada Orang Yang Menerima Risalah Mengamalkan Risalah Menyampaikan Risalah Itulah Yang disebut Sunnah Jadi Mana bisa Orang Beriman Pada Quran Tapi Ngingkarin Sunnah Namanya Pada Orang Beriman Karena Keimanan Kepada Al-Quran Itu Satu paket Dengan Asun Asunnah Karena Beliau Adalah Orang Yang Mengaplikasikan Al-Quran Sallallahu Assalam Wabarak Wala Ashab Jami'an Nah Maka Ya Menuduh Orang Inkar Sunnah Harus Punya Bayinah Alaka Bayinah Tuh Ya kan Kalau Wah Ini ada di Buku Tafsir Begini Begitu Ada di Buku Hadis Begini Begitu Allah Jawab Dan Al-Quran Dan Seorang Habib Ini Mengajak Orang Untuk Kembali Kepada Al-Quran Menafsirkan Al-Quran Dengan Memahami Lafad-lafad Sudah Al-Quran Sudah Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Ya Adalah Ahsana Tafsir Sebaik Baik Tafsir Adalah Tafsir Al-Quran Bil-Quran Dan Sebaik Baik Orang Kata Allah Dalam Al-Quran Sebaik Baik Orang Siapa Ucapannya Itu Yang Pertama Orang Yang Mengajak Orang Lain Untuk Kembali Kepada Allah Berarti Kembali Kepada Allah Berpandu Kepada Allah Panduan Allah Bernama Al-Quran Kalau Kita Ingin Tahu Saya Al-Quran Ingin Tahu Nih Kuruh Disini Ingin Tahu Apa Kendak Allah Apa Maunya Allah Dari Kita Ya Pelajari Al-Quran Karena Al-Quran Isinya Merupakan Refleksi Segala Keinginan Allah Kembali Kembali Kepada Allah Wa Amila Salihan Ini Bersegi Bahasa Akhir Nah Hafiz Amila Beramal Salihan Salihan Itu Asal Maknanya Bukan Baik Kalau Bahasa Kita Amal Salihan Amal Baik Arti Salihan Itu La Ikun Bima Arad Allah Sesuai Dengan Kehendak Allah Jadi Namanya Amila Salihan Beramal Sesuai Kehendak Allah Yang Ketiga Wa Dan Berkata Berikrar Mengumandangkan Parang Banyak Saya Ini Bagian Dari Orang Muslim Jangan Tambahin Nanti Bilang Muslim Jomlo Tanpa Status Muslim Sunnah Muslim Syia Tidak Al-Quran Itu Berdiri Di atas Semua Golongan Dengan Berbedaan Daya Tangkap Daya Cernak Daya Hafal Al-Quran Yang Menawingi Semua Allah Katakan Al-Quran Itu La Hujjata Bainana Wabainakum Lana A'maluna Wallakum A'malukum La Hujjata Bainana Wabainakum Allahu Yajma'u Bainana Wa ilaihi Al-Masir Allah yang mengumpulkan Kita semua Yang menyatukan kita semua Maka Al-Quran Itu sepatutnya Seharusnya Menjadi sebuah media Untuk menyatukan Umat Yang berbeda-beda Daya Cernak Daya Tangkap Daya Pandang Daya Interpretasi Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Kira-kira Cukup waktunya Atau ada pertanyaan Silahkan Mas Al-Fan ada tambahan lagi Cukup Baiklah Iman Ahmad Yang rahmat Allah SWT Tak terasa ya Sudah banyak sekali Apa yang disampaikan Ilmu di siang hari ini Oleh kedua guru kita Dan Masya Allah Tak terasa Kita sudah di penghujung waktu Masya Allah Bisa disimpulkan Kajian kita disini Baik Bismillahirrahmanirrahim Kesimpulannya Walaupun tadi tema kita Secara umum Masih itibak Ya Namun kita angkat Tentang masalah Kedudukan Al-Quran Dan Ahl-Bait Atau itrah bagi Nabi Muhammad Sallallahu wa sallamu wa baraka'aleh Beritibak itu Maknanya apa Tunduk total Loyal kepada Al-Quran Bukan pada yang lain As-Sunnah Yes Karena As-Sunnah itu Pakai dari Al-Quran As-Sunnah itu Laksana apa Dua sisi Al-Quran dan Sunnah Dua sisi Koin Nah mungkin dong Kalau anda punya koin Ada yang hilang sebelahnya Bisa dipakai gak? Gak laku Nah itu Al-Quran dan Sunnah Laksana dua sisi Mata koin Nah tentunya Beritiba Kepada Al-Quran Berarti beritiba Kepada As-Sunnah Segala sesuatu Ucapan Nabi Sikap Nabi Tindak tanul Nabi Harus dipastikan Sejalan Dan memiliki dasar Dari Al-Quran Bila terbukti Ada riwayat Sekalipun sanatnya sahih Tetapi Konteks Kontennya Tidak sejalan Dengan Al-Quran Bukan Rasulnya Bukan Sunnahnya yang salah Tapi Periwayatan itu Dapat dipastikan Palsu Mengatnamakan Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Itulah yang disebut dengan Itibak Beritiba Kepada Al-Quran Berarti kita termasuk Orang yang mengikuti Sun Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu wa sallam Wabarakatuh Demikian sedikit kesimpulan Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita doakan guru kita Para pengajar Di Radio Rasul ini Khususnya Ya Guru-guru kita dari kalangan Ahlul Bait Rasulullah Bahkan kalau saya boleh Sebutkan Layak Disebutkan sebagai Itratul Mustafa Guru kita Al-Habib Al-Ustaz Hussein bin Hamid Al-Atas Al-Habib Al-Ustaz Hamza bin Atas Al-Atas Al-Habib Zain Apa namanya Bin Muhammad Al-Hadi Mereka orang-orang Yang senantiasa Berupaya Berjalan Di Belakang Pandu Al-Quran Tapi ingat ya Akhirnya Muhammad Al-Habib La uzaki Allahi ahadan Bukan saya Mesecikan mereka Mengkutuskan mereka Ini paling tidak Seukuran Cara pandang Yang saya lihat Dari ucapan Sikap Dan mereka Senantiasa Memperjuangkan Dan berusaha Berjalan Di bawah Pandu Al-Quran Nah kita yang Para pengisi-pengisi Radio Rasul yang lain Yang Notabene Bukan dari Dari kalangan Ahad al-Bait Ayo Belajarlah Dari mereka Bahkan ada sebuah hadis loh Akhirna Hafidh Apa kata Rasulullah Ta'allamul Quran Min Quresh Wala tu'allimuhum Hadis-hadis tuh Belajarlah Al-Quran Dari Quresh Artinya Dari keturunan Quresh Termasuk Habib ini keturunan Quresh Wala tu'allimuhum Jangan enteng Ajarin mereka Bukan berarti monopoli Bukan ya Berarti mereka ini Bersama baginda Nabi Yang melihat Langsung kehidupan Sehari-hari 24 jam Bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu wa sallamu wa barakaleh Pesan saya Buat saya pribadi Ust. Al-Fan Ust. Al-Fan Ust. Al-Fan Ust. Al-Fan Ust. Al-Fan Dan yang lain-lain Belajarlah Dari para itrah Baginda Nabi Muhammad Khususnya Gurunda Mulia kita Al-Ust. Al-Habib Hussein bin Hamid al-Atas Jika Beliau Ucapan Sikapnya Tindakannya Karena kita gak mensucikan orang ya Tidak mengkultuskan orang Tidak sejalan Al-Quran Ya kita gak boleh ikuti Jadi ukurannya bukan beliaunya Tapi kesesuaiannya Keselarasannya Dengan Al-Quran Dan sejauh Mata saya memandang Ucapan beliau Statement beliau Kajian beliau Dalam Di Radio Rasul Tercinta kita ini Alhamdulillah Dengan Apa namanya Kapasitas yang saya miliki Dari Allah SWT Saya melihat Menilai Beliau sejalan dengan Al-Quran Tolong para guru-guru yang lain Di Radio Suratul Rahim ini Jaga lisan kita Jaga hati kita Kepada ahli bayt Yang merupakan Idratul Mustafa Sallallahu wasallamu'ala Dan para habaib Saya pesan Ya Para habaib Artinya orang-orang yang Allah berikan anugerah Terlahir Dari Terah Keterunan Al-Rasul Muhammad Sallallahu wasallamu'ala Ingat Jangan tinggalkan Al-Quran Lekatkan diri kalian Semua dengan Al-Quran Karena tanpa itu Taklah bermanfaat Jangankan keturunan Cicit Cucut-cucut-cucut Putra Nabi Nuh Apa kata Allah Ketika Nabi Nuh bilang Innahu ibni Tidak anakku ya Rab Apa kata Allah Innahu laisah Min ahlik Innahu amalun Ghairu salih Amalnya tidak sesuai dengan Al-Quran Tidak sesuai dengan Pantan Allah Berarti bukan bagian dari Keluarga-Mu Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua Min ahli Al-Quran Zahiran Wa batinan Allahumma khallikna Allahumma habib Ila'ina Al-Quran Wahhabib bil Qur'ana ilayna Wahhalikna bi akhlaqi Al-Quran Wa ja'alna Wa walidina Awladina Azwadina Duryatina Masyaykhina Talamidina Muridina Ahbabina Mustami'in Radio Rasil Mushahidin Radio Rasil Min ahli Al-Quran Zahiran Wa batina Allahumma ja'alil Al-Quran Al-Azim Rabi'a Kulubina Wa nurasudurina Wa basairina Wa jala'ah Ahzanina Wa zahaba Humumina Wa humumina Wa shifa'an Li amradina Wa asqamina Zahiran Wa batina Wa sa'atan Li arzaqina Hissan Wa ma'na Allahumma Ahyin Al-Waqadan Li hawa'ijina Dunya Wa akhra Allahumma Ahyina Bil-Quran Amitna Bil-Quran Wa anis Wahshata Kuburina Bil-Quran Wahsyurna Ma'al-Quran Adkhirna Warzukna Shafa'at Al-Quran Adkhirna Al-Jannah Bil-Quran Najjina Minan Niran Bil-Quran Askinna A'lal Jinana Bil-Quran Ma'asayyidina Muhammadin Sayyidi Ahli Al-Quran Allahumma Arhamna Bil-Quran Wa ja'al-hulana Imaman Wa nuran Wa hudan Wa rahmah Allahumma Thakirna Minhum Manusina Al-Limna Minhum Jahilna Warzukna Tilawatahu An-Layli Wa atrafan Nahar Wa ja'al-hulana Hujjatan Ya Rabbil Alamin Wa Salallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Al-Hitahirin Wa Sohabatih Al-Akramin Wa Radiyallahu Ta'ala An-Baqiyatih Sohabati Ansarhim Wal Al-Muhajirin Wa Tabi'ihim Bihsanin Ila Yomid Din Wa Alayna Ma'ahum Wafihim Mirahmatika Ya Arhaman Rahimin Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilaitafal Wahidaya Wal Ridha Wal Inayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Wa Alikumsalam War Rahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Iman Afad Yang Rahmatullahi Allah S.W.T. Para Masya'Allah Kita sudah banyak Sekali mendapatkan Ilmu Dari Guru Kita Ustaz Fauzan Abi Zawiyah Dan Ustaz Al-Fan Hafidh Dengan Tema Disputar Memahami Atau Memaknai Ibtibah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Semoga Nasihat Dari Guru Kita Ilmu Yang Banyak Sekali Disampaikan Semoga Kita Ambil Pelajaran Dan Amin 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 Allah Amin Ikhwan Akhwad Yang Dirahmat Allah Dan Sekali lagi Kami Kita Mendoakan Semoga Guru-guru Kita Selalu Dalam Lindungan Dan Rahmat Allah Dan Kamu Juga Mengucapkan Terima kasih Buat Ikhwan Akhwad Yang Telah Menyampaikan Pertanyaannya Dan Mohon Maaf Sekali Karena Kita Terbatasi Oleh Waktu Maka Kami Belum Bisa Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Dan Ikhwan Akhwad Semuanya Tapi Semoga Allah Memberikan Dan Melipat Menggandakan Pahla Buat Antum Dan Antuna Semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Akhir Kata Bersama Saya Yang bertugas Di siang Hari ini Ada Bang Wandi Kameramin Dan Dan Bang Yusuf Subangkit Mohon Undur Diri Dari ruang Dengar Anda Waalaikum Assalamualaikum Wa 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 Jizakum Allah Al-Fat Jizakum Allah Akhirna Merafid Barakallahu Fikm Jizakum Loh Al-Fum Minkum Itulah Masya Allah Tolong Apa namanya Facebooknya Ya Jizakum Insya Allah Jumpaslah Sedepan lagi Insya Allah Insya Allah